Intro Para remaja yang hendak melakukan balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Kocar Kacir melihat kedatangan petugas gabungan. Petugas dari TNI Polri, Satwa PP dan Dinas Perhubungan Tuban, menggelar resia setelah aksi balap liar mengganggu aktivitas masyarakat. Meski sebagian besar pemuda yang hendak menggelar balap liar melarikan diri, namun petugas berhasil mengamankan sedikitnya tiga orang remaja yang tertinggal dari rombongan. Mereka masing-masing dua pemuda diberikan sanksi push-up, sedangkan satu pemuda lainnya diberikan sanksi mendengarkan bisingnya kenal pot brom motornya. Hal ini dilakukan petugas untuk memberikan efek jera kepada para pemuda ini agar tidak mengelangi perbuatannya. Balap liar seperti ini kerap dilakukan para remaja di Jalan Pantura, Soekarno-Hatta, dan di sepanjang Jalan Ring Road pada saat menjelang berbuka puasa dan sahur. Hal ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, bahkan tak jarang menimbulkan korban akibat kecelakaan. Selain melakukan razia, petugas gabungan saat ini juga disiagakan di sejumlah titik rawan yang rawan digunakan sebagai ajang balap liar. Kegiatan malam hari ini adalah patroli gabungan dalam rangka kegiatan justisi dan juga antisipasi yang takimara saat ini yaitu balapan liar. Terus hasilnya ada? Untuk malam hari ini terhadap pelanggar protokol kesehatan ada 19 pelanggar dengan barang jaminan yaitu HP 12, KTP 6, dan STNK 1, dan di Rekan 1 PP yang akan menangani terkait dengan pelanggaran tersebut. Terus tadi antisipasi galap liar ada yang tertangkap? Ada ya, kita amatkan. Kita terus gencar ya. Pada saat bulan Romantun ini sebelum menjelang buka puasa, kemudian setelah sahur, menjelang subuh, termasuk jam-jam rawan lainnya termasuk sekarang ini ya. Ternyata para pemuda menggunakan jam lain yang mungkin dikira petugas tidak ada yang tahu ya. Malam hari ini ternyata ada yang kita berhimpuan untuk tidak melaksanakan. Selain menggelar razia balap liar, petugas juga menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah waru. Hasilnya petugas mengamankan 19 perang bukti berupa handphone dan kartu identitas milik para pelanggar protokol kesehatan.